Bantu support channel aku ya teman-teman dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Terima kasih Teman-teman jadi di video kali ini aku mau masak mie telur atau martabak telur Nah ini dia bahan-bahannya yang pertama yaitu indomie dan 2 putir telur Jadi langkah pertama kita siapin panci Yang berisi air Kita isi airnya sekitar 1 per 3 dari panci tersebut Setelah itu kita taruh di atas kompor Kemudian kita nyalain apinya Setelah itu kita tunggu sampai mendidih Nah jadi sambil nunggu airnya mendidih kita siapin dulu bumbu-bumbu indominya Nah ini kita gunting dulu Nah kita keluarin bumbunya Terus kita gunting Lalu kita masukkan ke dalam piring Jadi kayak indomie, masa indomie biasa gitu Jadi ini apinya udah mendidih Sekarang kita masukin indominya ke dalam panci Nah ini kita aduk pakai garbu Kita tunggu sampai setengah matang Soalnya nanti kita mau goreng lagi Kita tunggu sampai setengah matang Kita tunggu sampai setengah matang Jadi ini udah setengah matang Jadi ini udah setengah matang Kita bisa matiin apinya Nah kita taruh ke dalam piring Dan diaduk Sama bumbunya Terima kasih telah menonton Oke jadi kalau udah nyampur Kita tambahin 2 butir telur yang tadi Kedalam piring Terima kasih telah menonton Setelah itu kita campurin lagi Telurnya sama minyak Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita taruh teflon di atas kompor Dan kasih minyak Terima kasih telah menonton Lalu kita taruh teflon di atas kompor Terima kasih telah menonton teflonnya itu kebagian disini kita tunggu beberapa menit sampai sekiranya matang lalu kita balik martabak minyak menggunakan spatula nah jadi ini udah aku tungguin beberapa menit dan udah matang jadi sekarang kita angkat dan taruh di saring oke kita matikan apinya ini keringin sampai minyaknya berkurang oke kalau sudah kita bawa ke piring kita taruh di piring tinggal ditambahin topping dan martabak minyak udah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!